Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Jumat 18 Maret 2022. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Melalui laman resminya, BMKG memprediksi 30 wilayah berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Sementara 3 wilayah diprediksi berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, serta Bali. Selanjutnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Kemudian Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. BMKG menginformasikan terdapat bibit siklon tropis 91B terpantah berada di Samudera Hindia Barat Aceh, dengan kecepatan angin maksimum 20 knot dan tekanan udara minimum 1.003,8 HPA. Sistem ini bergerak ke arah utara timur laut dan memiliki potensi untuk menjadi siklon tropis dalam waktu 24 jam ke depan berada pada kategori rendah. Pusat tekanan rendah terpantau di Samudera Hindia Barat Banten yang membentuk daerah konvergensi, yang memanjang di Samudera Hindia Barat Sumatera Barat hingga Lampung, dan di Samudera Hindia Barat Daya Banten. Sirkulasi siklonik terpantau di Laut Cina Selatan Utara Kalimantan, di Laut Jawa, dan di Laut Timor yang membentuk daerah konvergensi, yang memanjang dari Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah, dari Laut Timor hingga Laut Flores, dan di Laut Banda. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah bibit siklon tropis atau pusat tekanan rendah, atau sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!